Suatu hari, jikalah kita duduk di tepi pantai Dan memandang, omat di lautan yang kian menepi Burung Cama, terbang bermain di nerunya air Suara alam ini, akan ganti wa kita Sementara, sinar surya berlahan mulai tenggelam Suara gitarmu mengandungkan melodi tentang cinta Ada hati membarang bersatu Gentar suruh jiwa mengerasa artiku Kebesaran ini, janganlah cepat berlalu Kebesaran ini, ingin ku tenang selalu Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kenapa menyebutkan bagian cerita dan bagian bicara Saudara-saudara, sore ini saya hadir di sebuah hotel Bintang 4 di Kota Cirebon Di salah satu hotel ini, sedang dijelar diskusi hukum Atau lebih jelasnya, diskusi hukum dan sudah ditahui Asosiasi Advokat Indonesia Pada kesempatan ini juga akan ada bedah kasus Tentang persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Cirebon, Samikro dan Saramako se-Indonesia Saudara-saudara, di tempat ini juga, di acara ini juga dihadiri beberapa tokoh Dan sejumlah tokoh nasional lainnya Baik saudaraku, kita ikuti selanjutnya acara bedah atau acara diskusi dan silaturahmi Asosiasi Advokat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat semuanya, selamat sejahtera Terima kasih banyak Mas Panji Yang telah menerima kami Beserta sahabat-sahabat Saya membahasakan sahabat-sahabat Tika ngomong Cirebon, selut-selut Selut-selut Cirebon Kesemun Atas penerimaannya Kami di Cirebon Pertama Yang kami berhati-hati Kemudian juga Bang Efran Sahabat-sahabat Kalau saya panggil Bang Efran ini Bahasa sebenarnya saya lebih banyak panggilnya Pak Cik Kemudian Bang Helgi Terima kasih banyak Untuk mempersingkat waktu Tadi sudah disampaikan oleh Mas Panji Kami dan saya pribadi Sangat setuju Apabila ke depan A ini bisa menyatu Jadi ibaratnya Tidak ada pengkotak-kotakan lagi Apakah itu Angkar Buatan Apakah itu Kota Atau KAI juga Misalnya Yang berada di Jai Majapuni Jadi saya Support itu Itu yang pertama Untuk pertama Saya ingin beri kesempatan dulu Kepada Pak Cik Pak Efran Yang kebetulan Menjabat sebagai Sejen Ini kami sama-sama berjuang Saya, Bang Hede dan Pak Efran ini Sama-sama bersidergi terus di Bandung Kebetulan sekarang Pak Efran Menjabat sebagai Sejenai Kesempatan pertama Kami mohon Perkenan Pak Cik Untuk menyampaikan Hal tadi yang Diorai oleh Mas Panji Kami bersilakan Ini menarik Soal perkembangan organisasi Apokat Ini Kenapa menarik Kalau kita Berpikir secara Yuridis Normatif Berpikir secara Legalistik Jadi Regulasi yang mengatur Undang-Undang Apokat itu Kan jelas Undang-Undang Nomor 18 Soal 2003 Yang Peruntutan isinya Dari 36 pasal itu Mengatur Mengenai Kedudukan organisasi Advokat Organisasi Advokat itu Ditulis itu Sebagai satu Bentuknya itu Wadahnya Wadah Gunggang Wadah Gunggang Secara Regulasi Tapi secara fakta Hari ini Kita juga harus Sama-sama Menyadari Bahwa Organisasi Advokat itu Sudah lebih dari 40 Organisasi Advokat Kita cerita Di luar Peradik Kenapa Ya tentu ada dasarnya Tidak Serta-merta Orang itu bisa Melakukan Aktivitas Aktivitas Sebagai organisasi Advokat Kalau tidak ada dasar hukumnya Dasarnya apa Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015 Itulah menjadi salah satu Hal yang harus jadi kita Harus kita cermatir bersama Benar Kalau kita berpikir secara Norma Hukum Regulasi yang mengatur kita itu jelas Tulisannya Ya Pak Bang Kamal Doktor Kamal Tulisannya Single Wadah Gunggang Tapi faktanya hari ini Multi 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 Kedepan kami berjanji Bahwa kami ini memang Tidak mempunyai Apa Keinginan Kukularitas lagi Ya Tapi semata-mata Kami maju ini hanya untuk Membenahi Memperbaiki Dan memajukan minimal AAI Seperti Semula waktu Dulu ya Minimal Jepang Akan kita hidupkan lagi Itu sejarah Nanti kalau ada Kesan-kesan Itu saya Kalau dengan orang Cermatudu Asing lagi lah Kita dilakukan Sering Hampir PKPH juga dulu Pertama Cermatudu Terhampir kita bantu semua Dari Bandung Kita lihat Terakhir Sudah Mandiri Karena Sistem organisasi Kita tidak baik Itu saja Dari saya Wa gilaik Topi Wa gilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Bapak Menteri Menambahkan Cukup banyak Apa yang tadi Disampaikan oleh sahabat kami Bapak Menteri Baik Sekarang Giliran Bapak Menteri Untuk menyampaikan Beberapa pandangan Menambahkan Melengkapi Atau juga Bahkan baru Berkaitan dengan Bapak Menteri Yang disampaikan Mas Pandu Silahkan Bapak Menteri Silahkan Bapak Menteri Berkenalkan Saya Pak Umar Situ Mora Tadi disinggung-singgung Bahwa Saya Salah satu Pendiri Bukan Pendiri Salah satu Pendiri Bersama Al-Maklum Yang Jangan 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 Karena Karena begitu Keras Kalau sudah kepentingan Calon-calon Ketua itu Organisasi itu Lupa diri Atau tak lupa diri Semuanya Yang ada Kepentingan Bagaimana Klik saya Menang Bagaimana Klik saya Berwakil Saya tahu Menderikan itu Bersama-sama Karena Pecah dengan IKD Hanya satu Sesuatu Yang sangat fundamental Yaitu Bahwa Ketika kita Pendidikan IKD Tahun 85 Saya Terima kasih Pendidikan IKD Tahun 85 Dan Waktu itu Waktu Kepokat Muda Ijin saya Waktu itu Dari Mahkamah Agung Saka Berkomendasi 15 Perkara 5 Perkara Berdatah Pertama Dari Mahkamah Agung Baru SKA Mahkamah Agung Merekomendasikan Kementerika Iman Untuk Mengeluarkan Ijin hadfokat Setelah Ijin hadfokat Barulah dan juga isi rumah yang tidak dilakukan, panjang, berikan saya lamin SK tahun 1945 saya mengabdi di dunia pengajaran tahun 1980 masih muda karena saya masuk SD dulu itu masih muda 5 tahun terlalu emosional kakek saya masukkan sekolah, karena dia didikan Belanda jadi emosional sekali, gak tau rasanya sudah misalnya atau masih sekolah, masih sekolah percucuman kolor saja maksudkannya semua orang baris berbaris, itu lapokan langsung di Aceh sana yang masih ketika belakang Saudara-saudara aku advokat yang saya kasihi, saya merasakan betul bahwa saya sebagaimana adanya tidak lepas dari beradaan organisasi advokat mulai dari ikadi sebelumnya maka saya adalah anggota peradil perhimpunan advokat Indonesia yang mendirikan ikadi, ikadi mendirikan pecah menjadi AAI AAI dan ikadi 2 dari 8 organisasi advokat mendirikan peradil bagaimana penguatan profesi setelah kita lihat kenyataan sekarang saya tetap konteks konsisten dengan begitu kita hari ini dan bagaimana advokat menyikapinya, bagaimana advokat AAI melihat situasinya dan apa yang kita lakukan supaya organisasi itu menjadi pengayom seperti apa ketua tadi pas pagi, harapannya korbanisasi itu menjadi pengayom pengayom terhadap anggotanya, tetapi dalam arti tetap baik taat azas, taat hukum artinya kalau teman berdua salah tetap kita bela tidak berarti dia tidak bersalah karena kita selalu taat azas, taat hukum jadi kalau ada advokat yang melakukan penyimpangan, ya tetaplah dia melakukan penyimpangan tapi wajib bagi kita advokat lainnya untuk membela dengan Jumat-Jumat dan tidak memanfaatkan persalahan sesama advokat menjadi sumber kehidupan nanti akan saya share secara merobat semua hal-hal yang menyatakan saya memang anak petani, tetapi dengan segala kepedihan, dengan segala kekurangan, keterbatasan masih bisa menyelesaikan S1 dengan berlain di pospartum, berlain di pesakopak tahun 2003 saya menyelesaikan S2, tibu 4 jurusan pidana internasional judulnya adalah penyelenggaraan peradilan, pelanggaran HAM beras timur-timur di potret dari hukum internasional berstandard statuta Roma penyimpangan saya itu Profesor Romli dan Profesor Yudhapa diumpang saya Agudus Alhamdulillah, saya tidak sisahlah si Profesor yang memberikan saya diberikan umlah wujud beras itu beras itu beras itu ada di beras itu beras itu beras itu Terima kasih telah menonton!